apa aja aja coba jelaskan ada dua res yaitu res natural dan spiritual dan kalau res natural beristirahat dari pekerja beristirahat dari pekerjaan natural di hari ketujuh nih cek terus spiritual bekerja dari pekerjaan keselamatan gunakan usaha sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri jadi menjalankan Filipi 2 et 13 dan yang bekerja untuk keselamatan saya Bapak dalam saya selama tujuh hari nih cek oke thank you nah jadi artinya ya coba lanjutin ya jadi res ini lanjutin ya ini bahasa Inggris ya oke silahkan coba apa itu res ada yang mau coba enggak bilang aja aja apa aja apa aja apa aja apa itu res oh yang oh yang saya yang res jadi jadi tuh nih cek saya untuk tadi sudah up hold salah coba 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 untuknya diganti yang lain kan ada selain up hold apa selain up hold apa make me cek oke bukan sekarang minta sami aduh untuk restor saya itu dia oke nah nah jadi res itu apa apa kira-kira Manda apa kira-kira power of God itu yang apa di dalam saya mengerja apa power of God itu apa di dalam saya oke jadi apa kira-kira ini boleh sami coba boleh boleh mengerjakan gak usah mengerjakan power of God gak cocok dong kalau power of God itu kan sudah bekerja kan udah bisa kerja kan dia jadi saya tinggal mengapakan power of God ini meng hidupkan kan apa Daryl apa Daryl silahkan lihat chat kak lihat chat menggunakan bukan bukan mengi mengingatkan mengingatkan power of God ini rest itu mengingatkan bukan bukan boleh gak ajak sami kalau sudah selesai ditutup supaya gak ada suara dari kokorek mengi kalau mau kalau mau ke kalau mau ke kamar mandi biasanya chat sami yang ngapain sebelum ke kamar mandi biasanya apa sama ma atau kokorek mengizinkan boleh jadi rest itu adalah saya izinkan izinkan itu artinya saya bekerja gak kalau izinkan enggak enggak mengizinkan itu saya biarkan power of God untuk restore saya oke sekarang power of God ini untuk apa apa fungsi power of God apa fungsi power of God untuk create automate upload dan restore kurangin satu karena restorenya sudah ada jadi power of God itu fungsinya adalah untuk made atau create dan uphold apakah ini jadi kalau saya bilang rest tujuh hari saya izinkan power of God yang Tuhan gunakan untuk made dan uphold untuk restore saya gimana iya kak oke semua orang harus bisa jadi sekarang jadi kita ulang ya rest itu adalah mengizinkan power of God yang digunakan untuk made dan uphold itu sekarang digunakan untuk merestore saya jadi saya mengizinkan arti mengizinkan itu artinya power of God yang bekerja bukan saya itu artinya mengizinkan boleh bisa kak kalau saya pakai kata menggunakan apakah menggunakan itu seakan-akan saya gunakan sabun cuci piring itu untuk mencuci piring artinya saya ada andil untuk memakai sabun cuci piringnya kan betul gak jadi kalau mengizinkan itu memang yang bekerja 100% apa power of God power of God misalnya saya pergi ke pergi ke sana menggunakan mobil contohnya dan artinya kalau saya gunakan artinya saya ada peran untuk menyetir mobil tersebut gimana iya kak nah itu dia ya oke kalau gitu sudah ngerti kata mengizinkan Aca sudah ngerti kata mengizinkan coba apa arti kata mengizinkan apa Mice apa Nona yang Mice bilang yang Mice bilang apa Aca sudah mengerti kata mengizinkan betul itu Nona mantap dan apa itu mengizinkan silahkan oh ya setuju jadi disimpan untuk jadi lanjut lagi mengizinkan itu apa apa itu mengizinkan Aca Matthew silahkan Matt halo ya Matt ya jadi mengizinkan itu berarti bukan saya yang menciptakan mobil itu tapi saya mengizinkan yang bukan saya menciptakan mobil itu hmm oke jadi kalau kata mengizinkan artinya yang bekerja bukan siapa Matt bukan saya itu dia tapi yang saya izinkan itulah yang bekerja gimana ya betul ya Mbak Aca Aca gimana Aca apa arti mengizinkan apa arti kata mengizinkan di korban bukan saya yang bekerja tapi korban yang bertanya lebih lanjut oke bisa ya semua nah sekarang jadi ada kasus dimana sekarang saya punya keadaan ini kan kalau restore harus di restore arti keadaan saya apa lusak apa kata lain sin mati ayo dosa dosa disamakan dengan apa takut kusta 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 itu apa kusta itu apa penyakit penyakit jadi dosa sama sakit sama kan ini ini yang di restore betul gak ini yang mau di restore oke sekarang coba kalian lihat ayat mana yang res ayat mana yang bukan res oke tolong dibaca masing-masing dan di chat yang mana res mana yang bukan res oke oke kita mau tanya sama aca sekarang silahkan yang mana res mana yang bukan yang res selahkan sejauh yang bisa tambahkan atau pinjam yang yang ada res itu di revolution ke-23 nah tempat yang mau di karena kalau ada tenda kita mudah bersama-sama apa yang aca dari tadi pikirkan diungkapkan aja aca diharapkan kalau ada bisa kita pinjam kalau aca tadi pikir micu micu cuma tanya ayat micu apa iya cuma pikir micu cuma tanya ayat micu tanya ayat dimana aca cuma tanya ayat yang res sama yang ada micu tadi kan micu bisa menjelaskan jadi kita lihat ya di Exodus 15 ayat 26 kita baca sama-sama ini kan jadi kalau saya sakit contoh kasusnya dibilang bahwa kita di sini bagian kita harus apa mengizinkan dan sebelum mengizinkan kalau ayat ini kita harus ngapain mendengar mendengar betul dan habis itu setelah mendengarkan kita melakukan betul iya oke lalu kita harus mendengar dia punya komenmen dan lakukan semua statute betul jadi ada apa ini statute kan dan baru Tuhan lah yang akan apa menyembuhkan menyembuhkan atau enggak akan kasih penyakit-penyakit mesir kepada kamu betul ya oke jadi mari kita lihat di sini ya ada hal-hal yang membuat kita menjadi sakit betul dan yang membuat saya menjadi sakit ini adalah apa hukum Tuhan melanggar betul melanggar hukum Tuhan nah coba kita baca Roma 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 7 ayat 14 Roma 7 ayat 14 coba Nona baca Roma 7 ayat 14 sebab sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani tetapi tetapi aku bersifat terjual di bawah hukum puasa jadi saya ini kondisinya apa terjual coba Nona baca baik-baik apakah spiritual kondisi saya tidak iya apa kondisi saya bukan mas senin belanja selasa nanti kita boleh yang lain bantu kalau misalnya ada yang nggak bisa boleh kondisi saya daging tujuh ya nah jadi kondisi saya ini daging dan yang saya langgar hukum Tuhan ini kondisinya apa ritual mantap oke nah saya harus izinkan betul saya harus izinkan power of God betul jadi disini kalau saya yang bekerja daging saya yang bekerja hasilnya sakit hasilnya sin nah kata lain power of God yang kita udah belajar apa Aca dan apakah disini kita harus dengar voice voice of the Lord atau kata lain voice of the Lord apa word of the Lord word of God gimana jadi power of God sama dengan word of God sama dengan voice of God dan saya harus dengar disini betul kenapa saya harus dengar ini saya harus dengar karena daging saya itu bertentangan dengan word of God gimana jadi kenapa saya harus dengar Manda karena power word and voice of God ini bertentangan dengan daging kita kak betul jadi kalau misalnya daging ini bertentangan dengan word of God artinya kalau misalnya kita mau enggak sick dan sin kita harus tahu apa yang membuat saya enggak sick dan sin gimana jadi kalau daging ini selalu buat saya sick dan sin word of God lah yang bisa membuat saya tidak sick dan sin gimana jadi kenapa kita harus hear power word and voice of God karena pertama itu bertentangan dengan daging dan itu dapat menyembuhkan kita dari kondisi sicknessnya kita kak nah betul karena ini yang bisa buat saya tidak apa tidak sin atau sin sin betul itu dia nah lalu dibilang di sini kita habis dengar saya harus apa harus do harus do dan kata lain word of God voice of God di ayat ini apa commandment mantap dan kata lain commandment di sini apa juga apa ini statute statute mantap dan kata lain dua apa di ayat ini apa kata lain dua keep betul gak karena kan kalau commandment sama dengan statute ini semua dari yang harus kita dengar dan harus kita lakukan artinya do sama dengan apa keep betul nah ketika saya dengar apa bagian saya apakah saya yang do atau keep bisa gak saya do atau keep gak bisa Roma 7 15 betul iya kak coba baca Roma 7 15 sekarang minta ronggur baca Roma 7 15 oke C silahkan Roma 7 ayat 15 oke C sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat nah jadi saya nggak bisa buat apa yang buat yang benar betul ya ini jadi saya tuh nggak bisa buat yang benar saya nggak bisa do atau keep artinya bagian saya di sini setelah dengar saya nggak bisa apa nggak bisa do atau keep artinya bagian saya di sini cuma apa kalau saya saya kalau saya kalau saya nggak bisa melakukan saya setelah dengar yang bagian saya apa pray bukan pilih boleh jadi sekarang bagian saya cuma saya mau pilih ikutin daging saya atau word of God yang saya dengar gimana boleh boleh jadi setelah saya saya pilih saya dengar saya tinggal pilih saya mau ikutin daging saya atau saya mau ikutin firman yang saya dengar oke terima kasih oke karena kalau misalnya saya pilih untuk ikutin daging saya saya tidak bisa buat yang benar jadi kalau ini setelah saya dengar yang benar kalau saya pilih daging ini saya tidak bisa buat yang benar betul tidak tapi kalau saya pilih untuk pilih untuk ikutin word of God saya bisa do and keep karena yang do and keep adalah kuasa dari firman yang saya dengar jadi firman yang saya dengar adalah kuasa yang bisa membuat saya do atau keep gimana bisa lihat itu enggak jadi firman yang saya dengar misalnya Tuhan bilang berjalan di atas air berjalan di atas air itu adalah kuasa untuk menyanggungkan saya bisa berjalan di atas air artinya apakah saya bisa berjalan di atas air bisa kak apakah saya yang bisa berjalan di atas air tidak kak apa yang membuat saya bisa berjalan di atas air firman yang saya dengar dan itu adalah apa firman power word dan voice of that itu dia jadi waktu saya sakit saya ikutin saya punya daging saya enggak dengar tapi Tuhan bilang kamu sakit atau berdosa dengar firman Tuhan ya kan lalu saya pilih word of God ketika saya pilih word of God saya izinkan kuasa itu untuk melaksanakan apa yang firman itu kehendaki boleh dan setelah saya do dan keep Tuhan bilang apa Tuhan yang apa yang akan sembuhkan ataupun kalau saya sudah sehat Tuhan bilang saya tidak akan berikan penyakit Mesir nah apakah ini artinya kalau saya sakit kalau saya sakit solusinya adalah apa satu kata masa solusinya sakit melanggar Nona solusinya sakit itu do atau keep bukan satu kata pilih apa aja bukan Daryl bukan satu kata aja kak aku lagi kak boleh apa aku pilih bukan coba lagi sami saya bukan bukan ronggur apa apa sami bukan oke solusi sakit jawabannya adalah res aku mau coba ya oh Amanda mau jawab res ini ya bukan aku mau jawabnya firman tadi ah solusi sakit adalah res karena kalian bilang kan Exodus 15 26 ini ayat apa ayat res kalau saya res artinya saya berhenti untuk mengizinkan daging mengerjakan pekerjaannya gimana tapi saya pilih word of God untuk dengan kuasa dari firman itu melaksanakan firman yang saya dengar boleh nah itu jadi artinya apakah solusi sakit solusi sakit saya tidur 10 jam atau saya apa namanya solusi sakit apakah saya tidur 10 jam saya harus apa namanya apa namanya makan bawang putih apakah itu solusi sakit sesungguhnya tapi solusi sakit sesungguhnya apa rest jangan berusaha karena bisa aja ketika saya minum bawang putih saya enggak dengar firman Tuhan saya andalkan bawang putih itu betul enggak saya pakai usaha saya sendiri untuk supaya bisa sembuh itu rest enggak enggak kalau saya rest saya akan dengar apa firman Tuhan saya mengerti bahwa saya enggak bisa ada usaha untuk menyembuhkan diri saya sendiri itu rest makanya saya bergantung 100% dengan apa yang firman Tuhan katakan itu namanya rest dan firman Tuhan yang saya dengar yang saya gantungkan itu saya pilih untuk bisa terungkap di dalam hidup saya karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kuasa yang menyanggupkan saya untuk bisa mengungkapkan apa yang firman bilang dalam hidup saya boleh 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 nah itu dia dari solusi sakit rest in the Lord jadi solusi sakit biasanya orang apa biasanya orang orang langsung apa oh minum jus ini 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 walaupun kita sudah tidak minum obat tapi kadangkala kita di solusi sakitnya apa lebih diutamakan jus jus dibanding percaya kuasa Tuhannya gimana kalau kita percaya kuasa Tuhan kita otomatis akan menjalankan apa yang firman Tuhan perintahkan untuk menjaga tubuh kita supaya sehat kalau kita rest betul gak tapi banyak orang yang bikin yang bikin hal-hal hal-hal yang membuat tubuh jadi sehat tetapi masih berdosa gimana namanya itu apa healthy healthy apa healthy sinner jadi sehat tapi masih berdosa karena gak mengerti konsep press jadi walaupun tiap hari jus-jusan tapi gak percaya akan kuasa Tuhan yang adalah firman Tuhan itu bisa menyanggupkan saya untuk gak melanggar lagi nah itu dia karena banyak orang yang habis sudah sembuh kembali lagi ke dalam pelanggarannya walaupun gunakan herbs atau jus-jusan jadi kita pertanyaannya bergantung pada natural remedies atau kuasa Tuhan kuasa Tuhan kuasa Tuhan dan kalau saya percaya kuasa Tuhan akan diungkapkan saya punya kebergantungan itu dengan saya gunakan natural remedies jangan saya pakai natural remedies tapi saya gak percaya kuasa Tuhan gimana boleh jadi jangan saya minum bawang putih karena saya mengagung-agungkan bawang putih salah saya mengandalkan kuasa Tuhan kuasa Tuhan adalah firmannya apa firman Tuhan konsumsi yang natural yang dari alam oke saya makan bawang putih karena saya percaya kuasa Tuhan nah kayak gitu bukan karena saya mengagung-agungkan bawang putihnya tapi saya gak percaya kuasa Tuhan gimana bisa itu jadi kalau saya membesar-besarkan natural remedies saya res atau enggak tidak tidak res oke Aca gimana Aca Aca diem-diem aja nih ngerti gak bisa oke mantap yang lain gimana ngerti aku mau oke mantap nah jadi artinya revelation 1823 bukan apa bukan res tadi mandat tanya enggak enggak tanya met enggak jadi bukan res karena kalau saya sakit dia punya solusi apa sor sorus 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 dari farmakia apakah itu res apakah firman Tuhan menganjurkan farmakia untuk dipakai sebagai pengungkapan saya pilih percaya kuasa Tuhan bukan itu dia jadi kalau misalnya saya percaya kuasa Tuhan akan diungkapkan dengan apa saya minum banyak air saya berjemur matahari saya minum bawang putih itu pengungkapan saya percaya kuasa Tuhan bukan saya percaya bawang putihnya sinar mataharinya gimana yang saya harus percaya kuasa Tuhan atau ciptaan yang diciptakan kuasa Tuhan yang mana harus percaya kuasa Tuhan betul jangan percaya ciptaan yang diciptakan kuasa Tuhan bawang putih diciptakan dengan apa kuasa Tuhan apakah percaya bawang putihnya atau kuasa Tuhannya kuasa Tuhan kalau mana percaya kuasa Tuhan akan diungkapkan kepercayaannya mana dengan do and keep yaitu dengan konsumsi bawang putih yang diciptakan kuasa Tuhan gimana boleh mantap mantap nah kalau saya sakit yang bukan resolusinya adalah diungkapkannya saya punya perbuatan yang gak sesuai dengan word of God yaitu saya ambil obat-obatan boleh jadi kalau saya sakit solusinya apa farmakia obat-obatan telan pil aja betul gak dan ini bukan apa bukan rest atau enggak supaya kamu gak sakit di apa boleh jadi supaya kamu gak kena covid kamu ditusuk dia punya lengan betul gak apakah ini bukan rest artinya apakah word of God pernah bilang tolong ungkapkan kamu punya kepercayaan dengan kamu memasukkan cairan-cairan yang merusak tubuh yang ada di dalam V gimana iya kok nah itu dia oke jadi apakah bisa lihat bedanya yang rest dan bukan rest jadi kalau rest itu adalah saya bikin yang Tuhan perintahkan karena saya percaya kuasanya dan yang saya bikin itu bukan karena saya tapi saya disanggupkan dengan kuasa yang saya percaya baga gimana boleh jadi ada gunanya gak saya orang advent memelihara hari ketujuh tapi kalau saya sakit saya pakai obat-obatan yang tidak disetujui oleh firman Tuhan tidak tidak ada gunanya artinya kalau saya ditusuk saya punya lengan supaya saya gak sakit artinya saya gak rest karena itu gak sesuai firman Tuhan artinya apakah saya menerima tanda dari binatang karena kalau gak rest artinya terima apa apakah terima mark sign seal Jehovah God atau mark of the beast mark of the beast itu dia apapun yang saya lakukan yang bertentangan dengan word of God artinya saya tidak rest artinya saya terima enam 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 boleh semuanya boleh itu dia oke oke dan ini harus dibukakan jadi teman kita semua disini dikasih pengetahuan untuk bisa membukakan kepada orang dunia yang sedang ditipu jadi yang Tuhan hakimi adalah orang-orang yang sudah tahu terang betul kalau misalnya ada orang yang belum tahu terang Tuhan enggak akan mempersalahkan dia karena orang dihakimi berdasarkan apa terang yang dia diterima artinya kita disini belajar untuk ungkapkan semua kebenaran sehingga setiap orang bisa memilih itu berdasarkan apa yang mereka tahu kebenaran yang mereka tahu oke jadi di luar sana banyak yang sudah di ini kan sudah di jab sudah ditusuk dia punya lengan tapi banyak mereka lakukan itu di dalam ketidaktahuan bahayanya adalah kita sudah tahu yang benar tapi kita bikin yang salah itu yang bahaya karena kita sudah dengar word of God kan betul nggak jadi make sure kalau kita dengar word of God itu hasilkan kita punya kepercayaan bahwa firman yang saya dengar itu sanggup saya lakukan dengan kuasa yang adalah firman tersebut gimana bisa bisa Daryl ronggur oke kalau gitu inilah kita punya pelajaran hari ini tentang rest dan yang bukan rest tolong diulang-ulang dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ini akan digunakan ini ya waktu ujian ya kita akan ujian hari Jumat oke oke kalau gitu kita mau berdoa semangat semua untuk rest di dalam Tuhan kita mau berdoa kita minta Nona untuk berdoa